kita lanjut untuk bagian cari ini ya ini maaf tadi ada yang kelewat di bagian cari data history kita pastikan nah sekarang kita akan bikin function function buat cari data history berdasarkan nama pelanggan maadh cdh disini kita di atas aja bikin disini maadh voil jangan lupa cari data history berdasarkan nama pelanggan perdasarkan nama pelanggan oke yang pertama kita seperti biasa kita cek dulu apakah udah ada data atau belum berarti if stfcmp order ke 0 berdasarkan nama pelanggan sama dengan 0 kita asumsikan dia tidak ada data 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 history 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 pemasangan masih kosong else jika dia ada kita masukkan dia masukkan aduh nama pelanggan masukkan misalkan masukkan nama pelanggan kita bikin variable baru namanya char cari pelanggan misalkan 100 scanf rsn xn 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 cari pelanggan oke habis itu kita baca semua data pelanggannya sampai yang terakhir berarti wire strcmp order ke i nama pelanggan itu tidak sama dengan 0 untuk baca sampai akhir i plus plus jangan lupa jika data ke i nama pelanggan itu tidak sama dengan 0 atau tidak atau masih al data kita bandingkan if strcmp order ke i nama pelanggan koma itu sama dengan cari pelanggan maka kita ketemu ketemu kita isi dengan kita plus pluskan tasknya disini ketemu to integer sama dengan 0 bahwa if ketemu sama dengan 0 kita print kita print dengan nama xn s tidak ditemukan cari cari disini cari pelanggan sip jika dia ada dia ketemu kita tampilkan semua data kita tampilkan semua data kita tampilkan semua data apa itu namanya history nya kita panggil yang ini kita bikin fungsin baru bisa kan disini namanya poin n a a d h c d h m u admin atur data history cari data history tampil tampil gini aja ini buat menampilkan untuk menampilkan data history nya i m t i ini itu untuk indexing yang dibutuhkan itu ini ini oke disini kita tampilkan semuanya datanya nama pelanggan pokoknya nama pelanggan krim F Then jis dan jis kalau nanti ABOUT kita tidak harus harus kita akan kempokan evaluasi eee persanan itu dia ada makanan listnya apa aja terus ada minuman listnya apa aja terus kita kasih backslash n selanjutnya nama pemesan nama pesanan, harika pesanan, nominal bayar printf total bayar printf lagi nominal bayar ini yang dibayar oleh nominal 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 bayar ini yang dibayar oleh pelanggan terus printf jenis transaksi ini nama pelanggan ini gak usah pakai apa-apa langsung aja backslash n to order klik nama pelanggan nah untuk pesanan kita perlu untuk koleksi dulu semua datanya kita koleksi semua datanya kita pakai while while xtr apa itu namanya pesanan itu jenis pesanan oke order ke i jenis pesanan ke misal ke j jenis 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 jangan lupa j 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 pesanan ke j yaitu dia satu nah kita anggap ini sebagai jenis pesanannya adalah makanan eos ini minus pesanan adalah settingan nya harus dirubah dulu pemikiran 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 selamat menikmati kita perlu untuk mengkoleksi data makanan sama data minumannya berarti kita disini bikin variable baru char data makanan misalkan dia maksimal 100 datanya panjangnya juga maksimal 100 terus char data minuman dia 100 juga sama oke, nah disini jika dia pesanannya itu makanan maka kita strcpy data makanan nah kita perlu lagi indexing untuk makanannya int index makanan kita isi dengan 0 index makanan kita isi dengan order ke i dot jenis pesanan uji jangan lupa index makanan kita tambahkan nama pesanan nah ini ke j jika minuman kita kopikan juga strcpy data minuman ke nah ini juga bikin index baru di enter index minuman kita isi dengan index minuman koma order ke i dot dot nama pesanan uji index minuman kita tambahkan juga oke sip oh iya itu kan selain ada 6 makanan ada juga harga makanan sama harga minuman kita bikin juga itu sama long int harga makanan 100 juga long int harga minuman 100 juga jadi disini harga makanan ke index makanan kita isi dengan order ke i dot harga pesanan ke j ikan langsung pastit harga minuman minuman index minuman oke sip apa lagi tuh disitu oke oh iya disini di mana tadi dicari disini jangan lupa pake ff plus karena suka kacau disini kita kasih gate 1 gate tambahkan juga konio dot h oke disini juga ketika dia di cek dan datanya belum ada kita kasih gate oke oke selanjutnya kita hitung total bayar total bayar untuk ini kita bikin variable baru namanya disini misal tolong in total bayar kita isi dengan 0 total bayar kita akan isi disini total bayar kita isi dengan order ke i dot harga kesana ke j sip oke oke abis itu kita print dia ini untuk data pesanan print printf makanan printf kita kita wild kita baca semua datanya jangan wild pakai for aja for intk misalkan sama dengan 0 k lebih kecil daripada index makanan k plus plus oke tampilkan printf 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 namanya apa nomor berarti persen s next list persen persen l ld ld persen s untuk data makanan k k terus persen ld untuk harga harga makanan kek minuman juga sama sampai indeks minuman ini kek minuman Oh iya total bayar, total bayar langsung aja di sini Terasi persen LLD Total bayar, total bayar langsung aja di sini Ini juga Ini persen L nominal bayar LLD LLD Order ke I Dot nominal bayar Nah untuk jenis transaksi Kita kasih pilihan if Order ke I Dot Transaksi Seperti dengan satu Berarti dia tunai Green F Tunai Else Green F Non Tunai Oke Sudah itu aja Sudah itu Sudah itu Sudah gitu Sudah itu Sudah itu Sudah itu Oke, segitu aja untuk sekarang Bentar, ada yang kelewat Atasnya Ya, ini Kita kasih Seperti yang di bawah Di bawah Mana bos Ini 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 Langsung aja popikan Kita popikan Pasti disitu Pasti Kita akan ditemukan Okay, dulu Sampai sini dulu Oh iya, belum di coba di running Oke, coba running dulu deh Biar keliatan Oh iya, belum dipanggil ya M A A A D H C D H Tampil M A A D H Disini kita panggil C D H Tampil I I I Okay Oke Berarti kebayang, kita coba running dia di comment prom You Okay Tidak 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 oh iya tadi cari ya dua misalkan oh menu admin menu admin admin ini nah ini tambahin juga tempat misalkan tampil nah dia langsung keluar tampil history banyak juga tampil history data masih kosong nah ini terasa get terasa 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 kita coba order salah satu dua dua empat min empat sampil oke empat lagi empat dua satu nah dia enggak nampil nah sebelumnya juga udah menemukan kasus seperti ini kita buat dulu lalu tadi dua dua empat dua satu nah ketika dia menampilkan nama pelanggan pesanan oke itu masalahnya ada di ketika kita order ketika kita ini jaman order ada yang kelewat i nya tidak di increment disini kita coba cek yang disini ini menurut order kita kasih j s plus dan juga Coba laling lagi 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 Coba laling lagi